Aktris Atika Asiolan menjungguk ibunya Ratna Sarumpait di rutan Ditreskrimumpolda Metro Jaya Jakarta kemarin. Seperti yang kita tahu sebelumnya, aktivis Ratna Sarumpait telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembuatan dan penyebaran berita pohong alias hoaks. Atika Asiolan menyatakan kondisi ibunya Ratna Sarumpait semakin menurun. Lantas bagaimana dengan status penahanan Ratna Sarumpait karena kondisinya yang sedang sakit saat ini? Kita akan sedang memulai penahanan kota, karena bagaimanapun juga pastinya berada di tahanan di luar, itu pasti akan, baik secara mentally maupun secara PCP, itu akan mudah membantu saya untuk di cover, sehingga nanti di penadilan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan.